Tanpa adanya ilmu pengetahuan kita kan tidak punya pengetahuan Kalau sudah tidak punya pengetahuan kan tidak berpengetahuan Makanya kalau dikali di Bali itu seperti ini Di Bali terlihatkan keagamaan lebih banyak dalam bentuk simbol Kenapa dalam penduduk simbol? Karena tanpa simbol kita tidak bisa memahami Namanya penduduk Tuhan siapa yang bisa melihat Kemudian cecah-cecah itu binatang tetapi sebetulnya dalam kaitan upacara Kalau cecah itu aksara juga sebetulnya Sejauh ini bisa cecah Itu ya kalau di Bali namanya payasang aksara itu ya Payasan payasan pasang aksara itu ini Aksara itu akan menjadi begini kalau ada pecah pipinya Berakhirnya satu kata juga pakai cecek Kalau tidak ada itu tetapi belum berakhir Itu simbolis Di Jawa juga ada turut-turut kan dimana-mana Di Angkuk juga Di Angkuk juga Di Angkuk juga Di Angkuk juga Itu kan aksara dimana-mana Cuma turutnya yang beda-beda ada Kalau di Cina juga ada menurutnya Tokoh tertentu Dan kemudian mengembangkan aksara Korea Cuma Kalau di Bali lebih spesifik Dan kemudian mengembangkan aksara Tentu kelihatan Aksara suatu ini kan